Kemarin sudah saya undang Kapolri, saya tanyakan langsung ke Kapolri, saya juga ingin mendapatkan sebuah ketegasan, ada progres atau enggak? Dijawab ada temuan yang, temuan baru yang sudah menuju kepada kesimpulan. Oleh sebab itu, saya enggak ngasih waktu lagi, saya bilang secepatnya, segera diumumkan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini, teman-teman, ada dua berita terkait novel Baswedan. Yang pertama, beritanya bahwa Polri sebut sudah peroleh bukti signifikan kasus novel Baswedan dan tidak lama lagi akan diungkap. Kemudian yang kedua, kelompok hak asasi manusia pesimistis kasus novel sentuh aktor intelektual. Nah, ini teman-teman berita yang akan kami sampaikan. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tenang lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Polri sebut sudah memperoleh bukti signifikan dan kasus novel sebentar lagi akan diungkap. Presiden Jokowi memanggil Kapolri Jenderal Idam Asis untuk menanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi KPK Novel Baswedan pada disenen 8 Desember 2019. Keterangan pertemuan antara Kapolri Jenderal Idam Asis dan Presiden Jokowi dijelaskan oleh Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal. Bertemu dengan Bapak Presiden lebih kurang 20 menit. Prinsipnya adalah bahwa Bapak Presiden menanyakan penanganan kasus yang menimpa saudara novel Baswedan. Jelas Iqbal pada disenen 9 Desember 2019. Menurut Iqbal, tim teknis akan terus bekerja secara maksimal untuk segera mengungkapkan kasus ini. Namun esensi yang akan saya sampaikan adalah Detik ini dan sebelumnya dan insya Allah nanti ke depan tim teknis akan terus bekerja maksimal untuk mengungkapkan kasus ini. Papar M. Iqbal M. Iqbal mengungkapkan pihaknya telah memperoleh petunjuk yang signifikan Untuk mengungkapkan kasus penyiraman air keras terhadap novel Baswedan. Kita sudah mendapatkan petunjuk yang signifikan Tentang upaya terungkapnya kasus ini Namun M. Iqbal menegaskan Alat bukti yang telah mereka miliki tidak dapat disampaikan ke publik Karena jika diungkapkan akan mengganggu upaya pengungkapan kasus ini M. Iqbal menambahkan tidak lama lagi kasus penyiraman air keras terhadap novel Baswedan akan segera terungkap Namun sore ini akan saya sampaikan Ini masalah waktu Ini tidak akan lama lagi Kami sangat optimis untuk segera Menyelesaikan kasus ini Jelas M. Iqbal Tidak beberapa lama lagi Dan tidak akan memakan waktu lama lagi Ungkap M. Iqbal Sementara itu bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Pada Senin 9 Desember 2019 Wakil Ketua KPK Laude M. Sarif kembali meminta Agar pengusutan teror terhadap novel Baswedan segera dituntaskan Laude M. Sarif berharap Dalam waktu dekat Segera ada Kabar baru Yakni penyerang novel Baswedan ditemukan Ya kalau ini sih terus terang kami sudah terlalu lama Menunggu 3 tahun ya Kita berharap dalam waktu dekat Ini kita mendapatkan kabar yang baru Bahwa penyerangnya ditemukan Ujar Laude M. Sarif Diketahui kasus penyerangan air keras terhadap novel Baswedan Belum terungkap Sejak April 2017 Laude M. Sarif mengungkapkan Hal terpenting adalah menjaga Agar para pejuang anti korupsi tidak boleh terintimidasi Laude M. Sarif mengungkapkan Hal terpenting adalah Menjaga agar para pejuang anti korupsi tidak boleh terintimidasi Sementara itu teman-teman Sejumlah kelompok pembela Hak asesi manusia HAM Besimistis kasus penyiraman Terhadap novel Baswedan Mampu sentuh aktor intelektual Direktur eksekutif Lokataru Haris Ashar khawatir Porli hanya menemukan Dan mengumumkan pelaku lapangan Kesimpulan ini disampaikan Haris Dengan berkaca pada temuan tim gabungan Bentukan Polri Yang meminta tim teknis untuk mencari Tiga orang tak dikenal Tiga orang tersebut adalah Satu orang mendatangi kediaman novel pada April 2017 Dan dua orang yang ada di Masjid Al-Ihsan Dekat kediaman novel pada 10 April 2017 Yang kedua menurut saya Khawatir yang diumumkan pelaku lapangan saja Karena dari pemeriksaan terakhir itu Dari tim khusus yang ada masyarakat sibilnya itu Cuma bisa sampai ke pelaku lapangan Kata Haris di gedung merah putih KPK Jakarta Pada diselasa 10 Desember 2019 Mestinya kata dia Polri dapat melihat penyerangan terhadap novel Sebagai konstruksi besar Lantaran terjadi secara sistematis Ia pun mengaku pesimistis Melihat dari indikator lampannya Penanganan kasus yang sudah terjadi sejak 2017 silam Sebetulnya beberapa indikator Adanya pesimisme publik Dan juga saya karena memakan waktu yang cukup Lama hampir 2 tahun tertunda-tunda Katanya Lebih lanjut Haris juga mengkritik sikap Pasif KPK sebagai lembaga tempat novel Bekerja Dalam melihat peristiwa penyerangan air keras KPK menurut dia memiliki kewenangan Untuk memproses kasus novel Dalam konteks penghalangan upaya Penyelesaian kasus korupsi Terpisah Manager kampanye sekaligus aktivis Dari Amnesty International Puri Kencana Putri Mengatakan terpenting Dalam kasus tersebut Yakni Pembeberan motif Serta Siapa dalang dari penyiraman air keras tersebut Terpisah Manager kampanye sekaligus aktivis Dari Amnesty International Puri Kencana Putri Puri Kencana Putri Mengatakan terpenting Dalam kasus tersebut Yakni Pembeberan motif Serta siapa Serta siapa dalang dari penyiraman air keras tersebut Esensi apa yang menjadi alasan untuk menyerang novel Baswedan Kata Puri Kata Puri saat ditemui di gedung Kemen Setnek Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2019 Menurutnya Pengukapan Kasus novel ini Juga menjadi Sebuah Kewajiban yang Mesti diselesaikan Oleh Idam Asis Mengat Kata dia Saat menjalani uji kelayakan Di DPR Beberapa waktu yang lalu Idam berjanji Akan melakukan Reformasi Polri Bahkan Kata Puri Idam selaku Kapolri Juga harus siap Menerima kritik Terhadap lembaga yang saat ini Tengah Dipimpinnya itu Apalagi Jika kasus tersebut Terbukti Berkaitan dengan Lembaga kepolisian Seperti yang banyak Dipersepsikan publik Selama ini Pak Idam harus Mampu secara terbuka Mengatakan Saya menerima Semua kritikan Dan saya berjanji Akan membawa kepolisian Menjadi lembaga Yang tunduk terhadap Prinsip evaluasi Sipil demokratik Pak Idam Harus bisa Dengan lapang dada Mengatakan itu Katanya Sementara itu Teman-teman Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Laude M. Sarif Mengaku senang Mendengar kabar Mengenai perkembangan terkini Ehwal penanganan Kasus novel Baswedan Wah Kalau Bahwa sudah ada Bukti Baru Dan akan Diungkap Kami sangat senang Di KPK Kami sangat senang Dan mendukung Ujar Laude saat ditemui Dalam agenda diskusi Di gedung KPK C1 Jakarta Pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2019 Atas dasar itu Laude berharap Agar pelaku penyiraman Air keras Dapat ditemukan Dan diungkap Sesegera mungkin Ke publik Semoga penyerang Mas novel Itu bisa Segera ditemukan Ucap ia singkat Laude pun mengaitkan Peristiwa teror Yang dialami Pegawai dan pimpinan KPK Termasuk penyiraman Air keras Novel Baswedan Dengan United Nations Convention Again Corruption UNJAC Menurut dia Jika negara Tidak bisa melindungi Dan mengungkap Pelaku teror Terhadap pekerja Lembaga Anti Korupsi Maka negara tersebut Menyimpang dari norma Dan prinsip Yang diatur Bersama dalam UNJAC Jadi kalau Misalnya Kita tidak mampu Melindungi pegawai KPK Termasuk Misalnya rumah saya Dilempar bom Pelemparnya Yaitu Juga salah satu Yang Agak bertentangan Tandasnya Presiden Jokowi Sebelumnya Memerintahkan Kapolri Jenderal Idam Asis Untuk menuntaskan Kasus penyiraman Air keras Terhadap Novel Baswedan Dalam Hitungan hari Jokowi ingin Idam Segera Mengumumkan Siapa Penyerang KPK itu Saya tidak bicara Masalah bulan Kalau saya bilang Secepatnya Berarti dalam Waktu harian Sudah Tanyakan langsung Kesana Polri Kata Jokowi Di Hotel Mulia Senayan Jakarta Pada Pada Selasa 10 Desember 2019 Jokowi Bertemu Dengan Idam Kemarin Di Istana Merdeka Jakarta Dalam Pertemuan Itu Jokowi Meminta Laporan Penanganan Kasus Novel Baswedan Menurut Jokowi Idam Menyampaikan Ada Temuan Baru Yang Sudah Menuju Pada Kesimpulan Namun Ia Tak Menjawab Saat Dikonfirmasi Apakah Temuan Baru Itu Soal Pelaku Penyiraman Atau Bukan Tanyakan Langsung Ke Kapolri Yang Jelas Sudah Disampaikan Kepada Saya Temuan Barunya Itu Seperti Apa Tanyakan Langsung Ke Kapolri Tandas Jokowi Dodo Nah Itulah Teman Berita Terkait Novel Baswedan Yang Menurut Presiden Dan Kapolri Sudah Ada Perkembangan Terkait Siapa Pelaku Penyiraman Air Keras Novel Baswedan Kita Tunggu Saja Teman Penyampaian Kapublik Polri Terkait Kasus Novel Baswedan Ini Kami Hanya Menyampaikan Dan Teman Teman Bisa Menilainya Dan Terakhir Teman Teman Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax